Badan Pusat Statistik ini mencatat terjadinya peningkatan inflasi di bulan April 2021 sebesar 0,13% secara bulanan, di mana inflasi April ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Maret yang tercatat 0,08%. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi peningkatan angka inflasi pada bulan April 2021 sebesar 0,13% secara bulanan. Inflasi di kuartal 2 tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Maret yang tercatat 0,08%. Selain itu, inflasi bulan April 2021 secara tahunan yang tercatat 1,42% juga lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Maret 1,37%. Dengan demikian, inflasi tahun kalender atau dari awal tahun hingga April 2021 tercatat sebesar 0,58%. Komoditas penyumbang inflasi terdiri dari daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, anggur, papaya, rokok retek filter, dan ikan segar. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah, beras, bayam, dan kangkung. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Setianto menjelaskan, dari 90 kota yang dipantau oleh BPS, ada 72 kota yang mengalami inflasi dan sisanya 18 kota mengalami penurunan harga. Sementara peningkatan inflasi tertinggi yaitu kota-kota Mobagu sebesar 1,31%. Secara nasional, faktor pendorong inflasi sepanjang April ialah naiknya harga makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi 0,05%. Inflasi bulan April 2021 adalah sebesar 0,13%. Sementara untuk inflasi tahun kalender 2021 sebesar 0,58% dan inflasi tahun ke tahun atau April 2021 terhadap April 2020 sebesar 1,42%. Setianto menambahkan, dari 18 kota yang mengalami deflasi, kota Jayapura tercatat menyumbang deflasi tertinggi yaitu sebesar 1,26%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel Terima kasih telah menonton!